Bismillahirrahmanirrahim Bahasa Arab Kelas 12 Madrasa Aliyah Dan materinya adalah Itu tentang kemampuan berbicara dengan judul Yaitu bimakna sepak bola Alhiwar percakapan Ini alhiwar hadhal hiwar Baina Ahmad wa Luqman Antara Ahmad dan Luqman Mereka berbicang-bicang tentang sepak bola Kahaza inilah dia Alhiwar Alhiwar percakapan Kuratul Qadam sepak bola Ini adalah percakapan Tentang Ahmad dan Luqman Ahmad berkata kepada Luqman Ya Luqman Ya Luqman Ahmad berkata kepada Luqman Ya Luqman apakah kamu suka Antus syahidah apakah kamu suka menonton pertandingan sepak bola Pertandingan disini bahasa Arabnya adalah Mubara Mubara Bimana pertandingan Nah Luqman kemudian menjawab Nah Luqman kemudian menjawab Naam Ya saya Ya Ahmad Hobi saya adalah menonton sepak bola Wahibu dan saya suka Saya suka Anus syahidah bayna Farik Jakarta Saya suka menonton Antara kesebelasan Jakarta Wah Farik Malang Dan Kesebelasan Malang Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan saya disini di channel Bangmu Wama hiwayatuka dan apa hobimu ya Ahmad Ahmad menjawab Hiwayati kiraatul kudub Walambu kuratil qdam Ahmad berkata hiwayati Hobi saya Hobi saya adalah Kiraatul kudub membaca kitab Membaca buku Al-kutub Bimana kitab-kitab Jamun min kitab Kitab Mufroduhu Kitab adalah mufrodnya Wajamuha Dan jamannya Hwa kutub Adalah Kutub Al-kutub Bimana kitab-kitab Atau buku-buku Hobi saya membaca buku-buku Walambu kuratil qdam Ayudhan Dan bermain sepak bola juga Juga bahasa Arabnya adalah Ayudhan Bimana juga Hal setaz Masa liyum ya Ahmad Luqman berkata kepada Ahmad Dan bertanya Kala hal setaz Apakah Kamu akan pergi Masa liyum pada sore ini ya Ahmad Jadi pertanyaannya Apakah kamu akan pergi Sore ini ya Ahmad Disitu ada Setaz Tazhabu Memakai Huruf sin Yang bimakna Akan Jadi maknanya Akan Kamu akan pergi Sore ini ya Ahmad Ahmad menjawab Tidak Menemaniku Menemaniku Ada pertandingan Ada pertandingan Ya Luqman Luqman kemudian Berkata Menjawab pertanyaan Ahmad Ini itu artinya kesebelasan Jadi dua kesebelasan Luqman lawan mana Dua kesebelasan Apa saja yang bermain Luqman menjawab Baina Farid Jakarta Wa Farid Malang Antara Kesebelasan Jakarta Dan kesebelasan Malang Ya Ahmad Wahai Ahmad Ayolah kita pergi Sekarang Jadi Luqman Menjawab Bahwa Disana ada Pertandingan Antara Kesebelasan Jakarta Dan kesebelasan Malang Kemudian Dia mengajak Ayo Mari kita pergi Sekarang Ahmad Kemudian bertanya Kembali kepada Luqman Kaifah Nadhabu Ilaiha Bagaimana Kita Akan pergi Kesana Luqman kemudian Berkata Menjawab Pertanyaan Ahmad Kola Nadhabu Ilaiha Bisayara Kita akan pergi Dengan Mobil Tilka Sayara Abi Itulah Mobil Ayah saya Jadi mobil Basratnya Sayara Tilka Sayara Itu mobil Itu mobil Bapak saya Wahazabi Dan ini Bapak saya Wahil kabir Dan abang saya Fawzan Fiha Di dalam mobil Jadi Disini ada Abang itu Bahasa Arabnya Akhil kabir Akhil kabir Artinya adalah Kakak Laki-laki yang besar Jadi Artinya abang Kalau Saudara perempuan yang besar Itu Uhtil kabir Artinya Kakak perempuan Atau empok Kalau dalam Betawinya Jadi Akhil kabir Artinya Abang Abang saya Fawzan Jadi dia punya Abang namanya Fawzan Luqman ini Punya abang Namanya Fawzan Fiha Di dalam Sayara Di dalam Mobil Silahkan Naiklah Ya Ahmad Irkab Bimakna Naiklah Fiil Amr Dari Min Fi'lil Maldi Roki Bayar kabu Artinya Menunggang Atau Menaiki Syukran Ya Akhi Kemudian Ahmad Mengakhiri Percakapan Hiwar ini Dengan Mengucap Syukran Ya Akhi Terima kasih Ya Akhi Kalau ada Orang bilang Syukran Jawaban Dalam Bahasa Itu Afan Syukran Ya Akhi Afan Itulah Al Hiwar Untuk Kuratul Qadam Kemudian Kita akan Masuk Ke Maharatul Qira'ah Yaitu Kemampuan Membaca Jadi Membaca Ini Kira'ah Membaca Dalam Bahasa Inggris Ada Islah Reading Membaca Kalau Kira'ah Membaca Dalam Bahasa Indonesia Itu Bacaan Atau Wacana Baik Baik Al-Kira'ah Adil Kira'ah Al-Kira'ah Ini Adalah Bilmada Al-Maudu Dengan Judul Mubarah Kuratul Qadam Pertandingan Sepak Bola Baik Kita akan Baca Lagi Untuk Kira'ah Li Luqman Hiwayat Minha La'abu Kuratul Qadam Yuhib Luqman An Yal'aba Kuratul Qadam Ma Asdiqaih Film Al-Ab Li Luqman Luqman Itu Mempunyai Luqman Mempunyai Hobi Hobi Mempunyai Banyak Hobi Hiwayatun Itu Jamun Min Hiwayat Hiwayat Satu Hobi Hiwayatun Hobinya Banyak Jadi Luqman Mempunyai Hobi Hobi Mempunyai Hobi Yang Banyak Minha La'ambu Kuratul Qadam Salah Satunya Adalah Memain Sepak Bola Minha Ay Min Ba' Diha Jadi Artinya Sebagian Darinya Atau Salah Satunya Yuhibu Luqman An Yal'aba Luqman Menyukai Yuhibu Artinya Suka Luqman An Yal'aba Bermain Jadi Kita Mengertikannya Adalah Dengan Kalimat Luqmannya Dulu Dengan Fa'ilnya Dulu Luqman Menyukai Atau Luqman Suka Bermain Sepak Bola Maha Asdiqah Bersama Teman-temannya Film Al-Abd Di lapangan Asdiqah Disini Bimakna Teman Jam'un Min Sodik Sodik Artinya Teman Laki-laki Asdiqah Adalah Teman-teman Jadi Jam'un Min Sodik Sodik Mufrod Sodik Adalah Mufrodnya Yumarrinu Luqman An-Yal'aba Kurrot Al-Qadam Yumarrin Artinya Berlatih Jadi Luqman Berlatih Bermain Sepak Bola Kula Yaumin Setiap Hari Selasa Setiap Hari Selasa Luqman Luqman Ingin Menjadi Pemain Masyuron Yang Terkenal Jadi Disini An-Yakuna Artinya Adalah Menjadi An-Yakuna Artinya Men Menjadi An-Yakuna La'iban Masyuron Luqman Ingin Menjadi Pemain Yang Terkenal Masyur Bimakna Terkenal Hari ini Adalah Hari Libur Utla Bimakna Libur Luqman Luqman Tidak Pergi Ila Ayimakan Kemanapun Ila Ayimakan Kemanapun Ila Artinya Ke Ayim Apa Apa Makan Tempat Tidak Kemana Mana Gitu Ya Ila Ayimakan Tidak Kemana Mana Jadi Luqman Tidak Pergi Kemana Mana Luqman Ingin Menonton Sepak Menonton Pertandingan Kurotil Kodam Sepak Bola Fitil Vision Jadi Luqman Ingin Nonton Pertandingan Sepak Bola Di TV Jadi Luqman Tidak Kemana Mana Tapi Dia Ingin Nonton TV Di rumah Dan Saudaranya Khalil Yang namanya Khalil Yuhibu'an Yushahid Hobi Nonton Pertandingan Aydun Juga Jadi Dia punya Saudara Namanya Khalil Sama-sama Suka Nonton Pertandingan Wahku Dan Saudaranya Khalil Suka Nonton Pertandingan Juga Humaya Jelisani Mereka Mereka Berdua Siapa Yang Berdua Yaitu Si Luqman Dan Khalil Humaya Jelisani Mereka Berdua Duduk Amamat Televisiun Di depan Televisi Liyushahid Al-Mubar Untuk Menonton Pertandingan Baina Farid Bandung Antara Kesebelasan Bandung Dan Farid Medan Dan Kesebelasan Medan Istarok Pemain Yang Sebelas Orang Itu Istarok Artinya Bekerjasama Atau Bersama Sama Bersama Likul Farid Untuk Setiap Kesebelasannya Yufad Luqman Farid Maydan Lianna Yuhibu Laib Yuhibu Laib Raqmu Tisah Yufad Dilo Luqman Luqman Mengutamakan Atau Mengutamakan Farid Maidan Atau Mengungguli Luqman Mengungguli Kesebelasan Medan Lianna Karena Dia Suka Laib Raqmu Pemain yang Bernomor Sembilan Dia adalah Pemain yang Pintar Dimulailah Babak Pertama Yusof Firul Hakam Wasid Meniup Meniup Luid Maka Nongol Yadharu Itu Nongol Atau Hadir Atau Kelihatan Yadharu Maka Terlihatlah Alaibu Pemain Rokmu Samania Nomor Delapan Di Layar Jadi Nongol Pemain Atau Terlihatlah Pemain Dengan Nomor Delapan Di Layar Terlihatlah Terlihatlah dengan kuat dan dia mencetak gol dan kesebelasan dan mencetak satu gol dan berakhirlah babak pertama dengan hasil 1-0 untuk kesebelasan apa untuk kesebelasan kesebelasan mana ini untuk kesebelasan medan jadi medan menang 1-0 dan sekarang dimulailah dan sekarang dimulailah babak kedua pemain dengan nomor tiga berlari dengan cepat mendekati gawang dan dia mendang bola dengan kuat dan dia akhirnya mencetak gol asobah farik bandung dan farik bandung mencetak gol satu wahid dan satu semua kemudian berakhirlah intah bermakna berakhir atau selesai berakhirlah syautus berakhirlah babak kedua yusuf firul hakam dan wasid meniup peluit dan hasil akhir wahid wahid satu-satu tak ada lal-fariqan maka serilah dua kesebelasan itu itulah dia maharatul kira kemampuan membaca dengan judul mubarak kuratil kadang mudah-mudahan buat besar bermanfaat khususnya buat yang kelas 12 dan umumnya buat siapa saja yang mau belajar bahasa Arab disini tonton terus video saya nanti saya akan upload lagi video-video yang lain tentang bahasa Arab saya akan menerjemahkan atau akan membacakan beberapa koide-koide bahasa Arab yang dasar kalau ada yang salah saya mohon maaf kalau ada yang benar insyaallah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga video ini menjadi manfaat buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati